Yang mana biasanya kita memiliki beraktifitas sosial dan kemanusiaan. Biasanya kita memiliki kembali 4 tahun beliau, yakni, asyik, apalagi kalian ini, yang sekarang berada di sekitar saya. Yang mana beliau itu aktif dalam berorganisasi, khususnya dalam pembangunan aksin, pembangunan sumur, kemudian geografi yang memiliki anak ketim, serta akhubah juga yang paling penting adalah berdakon di dalam Allah, menciarkan agama Islam. Dia, sosok yang luar biasa ini, tentu tidak terpas dari berkas orang-orang yang luar biasa tulang, yakni Syekh Assyid, yakni di ahma-ahma ini, yang mana dia adalah pelanggan aki kiyolah. Sedangkan murim, yakni dia, Allah Syekh Al-Hajib Ayamani, merupakan pelanggan yang arti di bidang Al-Quran, dan juga bikini yang itu sangat mutasif, sampai kepada Rasulullah Syekh Al-Hajib Ayamani, beliau, Syekh Al-Hajib Ayamani, merupakan salah satu kundir atau ya yang kundiriasan, utama rakyat khairnya, untuk sangpunan anak-anak etnik, yang beliau sangat yakin, dan juga merupakan salah satu al-kundir, dan Syekh Al-Hajib Ayamani, kaya ini dalam bidang Pohokatan, yang memahami. Baiklah, langsung saja, kita terangkan keusahaan dari beliau, wangu-wangu-wangu, kami masih rakyatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Benang-bening yang diorang diri al-l-imamah, ismoha kaji'atnya, al-imamah. Wajonu dengan wajon awesome kfir, адuhu worstelah , gini al-imamah. Adakah seorang diri al-imamah, di selanjutnya bahkan ismoha al-imamah, aduh ini al-imamah. Aduh ini yang dibemちゃん, aduh ini yang membaca. Jadi ia dengan wajon, ia menghutuskan, Biar para jaman sekalian diserahkan bahwa saya ada seorang hati-hati Dan sebelum itu kita perlu ketahui dulu Ini ada di sawri itu namanya apa-apa Kemudian ini kota Maninan dan satu lagi itu Riau Riau itu ibu kota Sopi yang dulu itu namanya Riau Maman Kemudian Riau tersebut selalu berbalik ke kota Maninan dan juga ke kota Lekak Dan dia memiliki zamanan kota-kota yang banyak juga Nah lelaki tersebut yang memiliki jaman yang salah Sangat banyak dan juga semangat ini Semangat yang berluku ternyata dia itu adalah Berluku ternyata orang nasrani Mereka terlaluan untuk sampai di Madinan Rasulullah Para sahabat melihatnya melihat laki tersebut dan para jamanannya Lalu langsung saja para sahabat mengikat pelaki nasrani tersebut di tiap masjid Kemudian langsung saja para sahabat mengambil laki tersebut dan melihatnya di tiap masif tersebut Ini dia demi bersamah He jatuhkan selat itu Manasobah kemudian ketika itu para orangnya Rasulullah tidur dan paginya Rasulullah lakukan untuk mengerjakan selatu berjelah dan para sahabat yang hasil lalu setelah itu Rasulullah melihat pelarianan sebut pelarianan muslim tersebut yang sudah dalam keadaan diikat yang hasil dan berkata dan bertanya kepada para sahabat kok kenapa ini diikat itu? kenapa ini diikat? apakah kalian mengenalnya? dan para satu jawab tidak kami tidak mengenalnya kemudian Rasulullah bertanya kalian tahu gak siapa orang ini? kalian tahu gak siapa orang ini? karena Rasulullah berjalan dalam ini adalah orang penting maksudnya raja semacam raja dari yang lama yang sekarang namanya Kurya dan berkata dan berkata kemudian kemudian berikan dia makanan terbaik berikan dia makanan terbaik dan berikan dia makanan terbaik saya yang terbaik berikan dan berikan dia yang datang keurения dan yang orangnya kemudian Melihat bagaimana sekalian Rasulullah mendatangi ke latihan tersebut Yang dalam keadaan kerajaan itu setelah dia dikasih makan Dan Rasulullah yang banyak pada latihan tersebut Yang namanya namanya Nama beliau dalam latihan tersebut adalah Wahai이� fabrics, ada apa beramu? Ada apa beramu? Kenapa kau melewati rumah kamu? Fakanya jawab-tumalan gharib Tidak ada wabdi dengan jawab Gharib jika Yang dizer, mengapa yang berkata Tapi yang berkata Selepas ini berkata Baim biar jika khai-kata Dan tidak kelihatan ketika Hal ini berkata ini kemudian, jika kita menjawab pertanyaan Rasulullah tetapi jawabannya itu sangat aneh dan bahkan jawabannya itu tidak menyambul dengan pertanyaan Rasulullah hanya bisa, maaf, maaf jawabannya itu jauh dari pertanyaan Rasulullah ya mahimnad s.a.w hal hanyapun ya mahimnadu maksudnya 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 saya jingin memiliki maksudnya saya dan maksudnya 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 akutnya dengan kebenekan Kemudian, ala kita sebut bergaskan. Wahai Muhammad, jika kau membunuhku, maka miskaya semu barut barut akan melakukan orangku. Dan miskaya, perbuatanmu tidak akan berhasil. Jawabannya awal, asalnya, wa in tun'im, tun'im ala shakir. Kita jawabannya. Wa in tun'im, tun'im ala shakir. Apa yang kita mencoba? Kalau kita mencoba, kita mencoba, kita mencoba, kita mencoba. Dan jawabannya. Kemudian, jawabannya yang kedua. Wahai Muhammad, jika kau memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur. Maksudnya, padalah. Baik Muhammad, jika kau meninggalkanku, membiarkan aku dilepaskan. Ya, saya terima kasih. Thank you. Wa in tun'im ala shakir. Attendee. досkir ад ik turatani sahib lainnya. Ku din janji ala shaib, Wal in Tun'im ala shakir. Okay, pendih. Sat הא� tidak MYR. Anda jawabannya. Kemudian, jawabannya ketiga. Wahai Muhammad, jika kau menggihakan ku terlepas dan aku wilikan diri环 shock. maka bila akan berapa siang yang kau mau maka akan berkasih kemudian kalau Rasulullah sudah mendengar jawaban-jawaban dari pertanyaan Rasulullah Rasulullah pergi pergi beri saya kemudian pada hari kedua Rasulullah mendatangi kemama dan kemama itu selalu perhatikan bagaimana orang muslim itu berkebadah bagaimana orang muslim itu salat bagaimana orang muslim itu baca Al-Quran dan bagaimana orang muslim itu berangal pada sesama muslim itu kemudian ya Allah maindak lima lakum ilayna ya Muhammad intakul kudadam intulirikulir ala syakir intulirikulir ala syakir ala syakir ala syakir kemudian Rasulullah bertanyaan di kepada kemama wa'idu kemama ada pergerangan sih kamu menangani mata kaki kemudian kemama tersebut menjawab dengan jawaban yang sama seperti pada hari pertama di hari ketiga di hari ketiga pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang dirembar sama saja kemudian Rasulullah ketika itu Rasulullah sudah mendengar kemama dan perkataan yang dikatakan oleh kemama itu benar dan Rasulullah menentangi bahwa senyap orang ini akan masuk Islam berkata kepada para salah lepaskan terkatanya biarkan dia pergi bersama orang lain terkatanya kemudian 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 kemama pergi bersama kaumnya dan Rasulullah biar nanya saja pergi kemama itu bersama kaumnya kemudian kemudian kemama 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 kemudian 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 kemama kemudian 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 Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Umamah Maju Dan para sahabat sudah siap berada pendampian disini Sedangkan Rasulullah sedang berada di dalam masjid 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 Kemudian Para sahabat ketika Umarah ingin maju Dan para sahabat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Dengan berusia pendampian Dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Hanya duduk dan diam dan tidak bergerak sama sekali Masjid 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Mama Rasulullah duduk duduk tangan dan berkata kepada Rasulullah Rasulullah tidak bergerak sama sekali dan para sahabat Pertanyaan itu Apa yang lelaki ini lakukan Apa yang lelaki ini lakukan dengan Rasulullah SAW Madda Fumamah Madda Rasulullah SAW Alhamdulillah Kemudian Menyalahi tangan Rasulullah SAW dan Rasulullah pun menyambut baik Seperti itu Seperti itu Tadi saya Tadi saya Tadi saya Tadi saya Tadi saya Dan ketika mereka bersalah Langsung saja Seperti Tadi 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 saya Tadi saya Tadi saya Tadi saya Tadi saya dan para sahabat langsung saja mendengar kabar hidupian mereka menangis mereka terbaru dan langsung saja rombolannya semua makhluk ingin menyusul semua makhluk Islam mereka berapa dapat dapatkan Rasulullah kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Tumaha, walau itu Mama kenapa kau belum masuk Islam sedangkan kau itu sudah keluar dari negara atau sudah keluar dari bagian rakyat kenapa kau baru masuk Islam sekarang? aloha 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 tulis walau aloha aloha Karena takut akan dibunuh, akan tetapi kenapa saya dilakukan begitu, kenapa saya tidak masuk Islam dari awal ketika saya datang pertama kali kemakinan Karena saya masuk Islam itu ingin karena cinta kepada Tuhan, itu baru dilakukan cinta kepada Allah Ya Rasulullah Maka'ana wajuhun minal wujuh, abogahu ilayya wajih, sentuh akrab, an'ara wajih, wa'atamadna an'la'ara wajih, wa'inna takad, latahagbul wujuhi ilahat Oh iya, semalam berjawab lagi, berkata lagi kepada Rasulullah Wai Rasulullah, semuanya aku tidak suka melihat wajih, aku kecil melihat wajih, tapi sekarang kau dalam warah yang nomor satu, yang itu Ya Rasulullah Uya Rasulullah Uya Rasulullah Kemudian Muhammad berkata lagi Wahai Rasulullah sesungguhnya Kota yang pamin aku tidak cintai Kota yang pamin aku cintai adalah kotamu Yaitu Madinah al-Nawar Akan tapi sekat Madinah al-Nawar adalah kota yang pamin aku cintai Nomor satu Ya Rasulullah Bina datakumni Mennadzi kulikulini An syukir Likuti mati Anakajda amalik Omulullah Kau liat Setelah masuk Islam Kumanat berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa yang kau inginkan dariku Aku siap menjalankan semua perinamu Ingat bilang aja Naam Ambulullah Ambulullah Ambulu Apakah para jamaah ingin mendengarkan kisah Bumamah lebih lanjut Kita selesaikan tapi kisahnya ini panjang banget kemudian intinya, poin ini misalnya kita ingin dari kisah ini adalah bahwasannya perang masih terlalu banyak untuk beri ibadah untuk sholat, untuk tatniah atau mendidih dan juga untuk sebagai pekat rumah nah walhamdulillah mukbiru na'ala ayam inyambar 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 tanpa Rasulullah 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 Masjidullah Ya, kita sekarang berbagi hari-hari yang mendekat, yaitu bulan Syakbat. Yang akan bulan Syakbat, Rasulullah SAW dalam satu hadis. Ia, beliau Rasulullah memperbanyak kuasa di bulan Syakbat, karena beliau tawarkan kegantahan bulan Syakbat. Sebenarnya, kita akan berada di hari syakbat. Ya, kita akan berada di hari syakbat. Syakbat, 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 Al-Muqmin. Ibn al-Muqmin. Kemudian, oleh karena itu sudah sepatutnya bagi para muslim dan kumit untuk bersiap lagi, khususnya datang di bulan Ramat ini. Jadi, feel-nya dalam menghadapi bulan Ramat itu tidak biasa-biasa sebutnya. Akan tetapi, dia memiliki feel yang khusus ketika menghadapi bulan Ramat. Al-Muqmin si Ramadhan. Al-Muqmin si Ramadhan. Yastariq. Ya, dia semakbur fadmuzhliqa. Hatta liyaman. Min as-salat il-mas-raq. Hatta dia semuanya. Sah. Orang muslim ketika ada kamar di muslim, dia di kamar, mati jimbangku, lalu tidur dari pagi sampai sore agar bisa melupakan masalah. Apakah itu benar? Sah. Benar? Hah? Selesai, sah? Selesai. Tidak benar. Al-Muqmin. Yastariq kumisyat di Ramadhan. Yusrik aktifin. Yusrik aktifin. Haa? Yusrik aktifin. Waisrik haywan nada. Ata'il chayid ala ni terserahat. Wa'il ahtan wa'il ahtan, wa'il a salakat. Al-khaswa kumisyatnya Ramadhan. Wa'il adik-adik dan iktifat. Sah. Orang muslim itu gini, ketika melakukan Allah, dia berterindak pun bikin yang dia cari para bola yang bagus, lihat tonton-tonton televisi, lihat serial televisi yang ada di dalam orang-orang, apakah itu benar? Tidak. 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 Tidak.